Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Channel Fakta Dunia Gai Dimana kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Apa itu Ramalan Jayabaya Semua orang-orang Jawa, hampir sebagian besar orang Jawa Kalau buka Youtube, buka Google Ada sebagian orang yang membuka mengenai Ramalan Jayabaya Tapi mereka sendiri tidak pernah terfikirkan di benak fikiran mereka Apa sih itu Ramalan Jayabaya Ini penjelasannya Dimana Ramalan Jayabaya ini merupakan salah satu golongan Ramalan Yang familiar dan populer di kalangan masyarakat terkhususnya Jawa Apalagi banyak sekali Argumen-argumen di dalam Ramalan Jayabaya ini Yang sudah ternyata terjadi Yang sudah dinyatakan di alam nyata sekarang Dan banyak juga orang-orang yang masih meyakini dan mempercayai Ramalan Jayabaya Padahal orang-orang ada yang mengatakan Percaya Ramalan musrik Ada sebagian orang yang mengatakan seperti itu Tapi Kalau dibilang-bilang percaya Ramalan musrik Yang jadi pertanyaan itu Apakah Ramalan itu menduakan Allah Padahal Kata musrik itu hanya ditujukan Bagi orang-orang Yang melakukan perbuatan kirik Perbuatan menyekutukan Allah Menduakan Allah Apakah mempercayai Ramalan itu musrik Tolong dipikir dan dicermati dengan matno Atau dengan sungguh-sungguh Karena apa Ramalan Jayabaya ini Ramalan yang luar biasa Karena Ramalan ini sudah diramalkan ratusan tahun yang lalu Sudah enam ratusan tahun yang lalu Tapi Ramalan ini Masih benar-benar terjadi Sampai saat ini Kalau hanya Ramalan paranormal Ramalan dukun Ramalan apalah yang ecek-ecek kayak gitu Kan belum tentu seperti Ramalan Jayabaya seperti ini Kalau hanya Ramalan-Ramalan kayak gitu Yang dilakukan oleh para dukun Paranormal Seperanaturan Paling-paling hanya jangkanya sebentar Jangka waktu sebentar saja kadang salah Kadang meleset Kadang Ramalannya itu cuma diarang-arang Tapi beda dengan Ramalan Jayabaya ini Ramalan Jayabaya ini Ramalan yang begitu Mengandung suatu misteri Dan kisah di dalamnya Bakal Ramalan itu Berulang kali terjadi sampai saat ini Yang jadi pertanyaan itu Kalau itu Benar-benar Ramalan Jayabaya Kalau itu benar-benar Ramalan manusia Kenapa sampai seakurat itu Sampai menyatakan mengenai perang dunia ketiga Padahal Akhir-akhir ini Sudah banyak sekali Konflik-konflik kecil yang terjadi di dunia Dimana setiap konflik itu bisa memicu Suatu peperangan Dan tidak menutup kemungkinan juga Perang dunia ketiga memang akan benar-benar terjadi Karena Saat-saat ini sudah Kelihatan Percikan-percikan api Percikan-percikan permusuhan dan peperangan Sudah benar-benar terlihat di dunia Kalian hanya melihat mungkin di lingkungan kalian saja Sekitar kalian Kalian tidak mengetahui yang ada di luar sana Dan Ramalan Jayabaya ini Masih dipercayai banyak orang Terutama rakyat jelata di Nusantara ini Apalagi mengenai sosok Ratu Adil Sebagai pemimpin pembawa perdamaian Pembawa kejayaan Lalu Apa itu Ramalan Jayabaya? Jawabannya ini Dimana Ada dua versi Mengenai Ramalan Jayabaya Jadi Ramalan Jayabaya itu ada dua versi Versi pertama Ramalan Jayabaya Yang berarti Ramalan Itu berarti suatu prediksi Ramalan sama dengan Suatu prediksi Mengenai Hal-hal Yang akan terjadi Di hari depan Entah berbulan-bulan Entah bertahun-tahun Ramalan adalah suatu prediksi Mengenai hari depan Hanya saja Ramalan ini Hanya bisa dilakukan Bagi orang-orang yang memiliki Karomatullah Memiliki karumah Dari Allah Memiliki Suatu kelebihan Dari Tuhan Memiliki suatu Bakat Yang diberikan oleh Dewa Ini bagi kalian ya Kalau kalian agamanya Islam Ya berarti Suatu karumah Tuhan Tapi kalau kalian agamanya Non-Islam Seperti Kristian atau Katolik Ramalan hanya bisa dilakukan Bagi orang-orang Yang mendapatkan Kelebihan dari Tuhan Dan bila mana Agama kamu Hindu Ramalan hanya bisa Dilakukan bagi mereka Yang mendapatkan Bakat dari Dewa Mendapatkan suatu bakat Pemberian Dewa Dan Ramalan Jayabaya Versi pertama yaitu Ramalan Adalah suatu prediksi Masa depan Jaya dan Baya Berasal dari dua Frase kata Kata pertama adalah Jaya Dan kata kedua adalah Baya Jaya itu berarti Menang Sedangkan Baya Itu adalah Beboyo Atau Bahaya Jadi Ramalan Jayabaya Adalah Ramalan Untuk Memenangkan Dari Bahaya Ramalan Untuk Menang Dari Malapetaka Dari Bahaya Itu versi pertama Dan versi kedua Ramalan Jayabaya Adalah suatu Ramalan yang legendaris Dimana Ramalan ini Dibuat Dan diukir Oleh Sri Aji Jayabaya Yang merupakan Sosok Raja Dari Kediri Dimana Jayabaya ini Merupakan Salah Satu Raja Yang Mumpuni Dari Kediri Itu adalah Dua Versi Mengenai Ramalan Jayabaya Apakah kalian Sudah Jelas Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Habis Terima Sampai